Halo conference, banyak penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variable berikut adalah jadi bentuk umum sistem persamaan linear 3 variable non-homogen non-homogen artinya adalah ruas paling kanannya ini bernilai konstanta ada juga sistem persamaan linear 3 variable yang homogen artinya perbedaannya adalah ruas kanannya kalau yang homogen itu bernilai 0 nah jadi disini bentuk umumnya kita tuliskan sebagai berikut nah bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk matrix augmentasi nah bentuk matrix augmentasinya adalah nah seperti ini ya dimana yang sebelah kiri ini adalah ruas dari matrix A yang sebelah kanan adalah ruas kanannya atau konstantannya ya nah disini terdapat dua kondisi yang pertama jika nilai determinan matrix A nya itu tidak sama dengan 0 maka sistem persamaan linear non-homogennya mempunyai solusi tunggal nah kasus kedua kondisi kedua kalau determinan matrix A nya itu bernilai 0 maka ada dua kemungkinan yang pertama adalah solusinya banyak yang kedua adalah tidak mempunyai solusi jadi ada dua ya yang pertama solusinya banyak bisa juga tidak memiliki solusi nah jadi istilah solusi yang mungkin adalah yang tunggal lalu tak hingga atau banyak dan juga tidak ada ya yang kembar dan terbatas ini tidak termasuk ke dalam teorinya nah jadi akan kita uji ya apakah nilai dari determinan matrix A nya itu tidak sama dengan 0 atau sama dengan 0 nah rumus dari determinan matrix untuk matrix 3x3 adalah sebagai berikut ya bisa kita baca nah berarti dari soal kita bentuk matrix augmentasinya ya jadi matrix A sama dengan nah berarti persamaan yang pertama tinggal kita tulis aja 3 min 7 2 kita tulis ke kanan ya jadi baris 3 min 7 2 nah ini matrix A nya lalu konstantannya min 9 lalu yang kedua 4 min 2 1 konstantannya min 3 yang terakhir 1 min 3 1 konstantannya min 4 nah ini matrix augmentasinya nah karena kita mau fokus di matrix A nya ya jadi matrix A nya yang ruas sebelah kanannya atau konstantannya tidak usah kita tulis dulu nilainya 3 min 7 2 4 min 2 1 1 min 3 1 nah langsung saja ya kita mau cari nilai determinannya ini terminan tanda ini tanda mutlak nah lalu yang di luarnya yang sebelah kanan ini A1 1 A1 2 kita tulis lagi ya berarti ya berarti 3 min 7 4 min 2 lalu 1 min 3 ini sebagai alat bantunya ya untuk mempermudah super mudah nah sesuai dengan rumus yang ke bawah sini ke kanan ya serong kanan bawah ini di jumlah lalu dikurang dengan yang ke serong atas nah jadi determinan matrix A nya sama dengan 3 dikali minus 2 dikali 1 ditambah dengan min 7 1 1 ditambah 2 4 min 3 nah lalu dikurang dengan yang ke atas dikurang 1 min 2 2 dikurang lagi min 3 1 3 dikurang 1 dikali 4 dikali minus 7 maka determinan matrix A nya sama dengan 3 dikali min 2 dikali 1 min 6 plus min 7 dikali 1 dikali 1 berarti min 7 plus 2 dikali 4 dikali min 3 berarti min 24 ya lalu min 1 dikali min 2 dikali 2 berarti positif 4 min 3 dikali 1 dikali 3 disini dikali min berarti positif 9 lalu min 1 dikali 4 dikali min 7 berarti plus 28 sehingga nilai determinan A nya sama dengan 4 ya hasilnya nah jadi sesuai dengan teori karena nilai dari determinan matrix A nya tidak sama dengan 0 maka dia mempunyai solusi tunggal nah jadi jawabannya yang A seperti itu caranya sekian soal kali ini sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati